Untuk isu akses keadilan di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, ya Pak Kina ya? BBIH, mas, hamnya kurang. Iya, BBIH, Bantuan Hukum dan Aksesi Manusia Indonesia. Atau nanti bisa mereka sendiri. Saya kira yang akan kita dengarkan, saya kira menarik karena ini akan bicara soal proyeksi. Jadi, utamanya kepada Bapak-Ibu di Kumham, itu yang juga di 11 unit utama, salah satunya adalah BBIH. BBIH ini juga membawai organisasi bantuan hukum, termasuk dengan regulasi yang terbaru itu juga terkait dengan paralegal. Nah, saya kira tanpa menunggu waktu, saya persilahkan Mbak Monik untuk mengoparkan paparnya. Silahkan Mbak Monik. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih berkata, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pada siang hari ini, saya Gina Sabrina, atau Monik, dan sekarang bekerja di PBHI akan mempresentasikan hasil paper saya mengenai proyeksi pendidikan paralegal, telah ah regulasi terkait pelatihan paralegal dan selatuh hukum. Jadi, ini merupakan offline yang nanti akan saya sampaikan. berangkat dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keunangan paralegal, pembaruan terhadap dan poin-poin dari regulasi diklat paralegal, serta proyeksi dan pertangannya ke depan. Dan nanti akan saya tutup dengan kesimpulan dan saran. Pertama-tama, kita ketahui bersama berangkat dari putusan Mahkamah Agung nomor 28P Garing-Hum Garing 2018. Di mana, berikutnya Mbak Ayu, di mana sekelompok advokat melakukan permohonan uji material ke Mahkamah Agung terkait dengan Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal. Ada beberapa hal yang waktu itu digarisbawahi atau menjadi poin gugatan dalam gugatannya itu. Tetapi, kira-kira poinnya adalah berkaitan dengan keunangan dan kompetensi paralegal yang dalam tanda kutip diragukan. Seperti itu, dan juga disebutkan akan secara tidak langsung mengambil peran daripada advokat yang telah eksis. Untuk menyelesaikan permohonan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengeluarkan putusan yang saya nilai ini cukup kontroversial, putusan Mahkamah Agung nomor 22P Garing-Hum 2018. Meskipun tidak mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh sekelompok advokat yang menggugat tersebut, tetapi dua pasal 11 dan pasal 12 ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi pasal jantungnya dibatalkan, meskipun tidak mengabulkan seluruh gugatan. Jadi ini agak-agak mirip undang-undang AKR yang waktu itu juga dibatalkan pasal jantungnya. Oleh karena itu, karena dibatalkan ini keunangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, itu kemudian menjadi hilang atau kosong. Tentu ini berdampak signifikan dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada saat itu. Jadi sekitar dari 2018 sampai 2021 waktu itu terjadi kekosongan karena memang Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut pasal tersebut. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Kalau kita lihat yang menjadi pertimbangan hakim itu adalah Permen Kumham ini bertentangan dengan Undang-Undang Advokat tanpa melihat juga ya, walaupun di satu sisi waktu itu cukup kontroversi saya pikir dan banyak akan rekan yang mengeluarkan eksaminasi publik terhadap putusan tersebut. Karena memang juga tidak mempertimbangkan Undang-Undang yang menjadi payung daripada Permen Kumham. yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang bantuan hukum. Tetapi memang dibentukkan dengan Undang-Undang Advokat. Ada dari keseluruh peran pertimbangan hakim, kalau kita lihat ada dua yang menjadi titik fokus dari pertimbangan terhadap putusan tersebut. Yang pertama adalah soal kompetensi dan latar berdakang pendidikan paralegal. Paralegal dianggap bukan seseorang yang menempuh karijana hukum, sehingga kompetensinya dalam melakukan pemberian bantuan hukum, khususnya secara litigasi, itu dalam tanda putih diragukan. Bagaimana mungkin seseorang, kalau kawan-kawan lihat dalam pertimbangan hukum, dalam putusannya, disebutkan bagaimana mungkin orang yang tidak menempuh sarjana pendidikan hukum bisa melahami sistem prosedur acara peradilan di Indonesia. Yang kedua, yang menjadi titik fokus pertimbangannya juga berkaitan dengan sistem penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh sebagi seladayah masyarakat. Jadi, sebenarnya antara penyelenggaraan diklat, kompetensi, dan latar belakang pendidikan paralegal ini saling berhubungan dan menjadi pertimbangan hakim waktu itu untuk membatalkan kewenangan paralegal. Berikutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah dalam turun waktu 2018 sampai 2021 mencoba merumuskan, mengganti daripada permentum HAM yang dibatalkan. Saya pikir ini menarik ya, karena waktu itu memang kontroversi ada sedikit tarik-menarik antara kelompok advokat dan juga kelompok organisasi bantuan hukum. Jadi, dalam 3 tahun itu prosesnya saya dipikir cukup partisipatif, dan waktu itu diadakan banyak uji publik dengan melibatkan multi-stakeholder, khususnya juga kelompok advokat. Karena tidak ingin permen kumham yang nanti baru diterbitkan itu dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agong. Nah, kalau kita lihat judulnya adalah Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, nomor 3 tahun 2021. Meskipun dia judulnya sama dengan Paralegal Permen Kumham 1 tahun 2018, namun terdapat perubahan yang signifikan dalam muatannya. Kalau biasanya peraturan yang direzisi itu mengubah ya, perubahan atas bla 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 peraturan ini, Permen Kumham ini tidak. Jadi, Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, yang pasal-pasalnya, sisa pasalnya itu masih hidup, itu dibatalkan atau dicabut keseluruhan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan digantikan secara baru oleh Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 ini. Meskipun ada beberapa pasal juga yang lama, yang dimasukkan kembali dalam Permen Kumham nomor 3 tahun 2021. Dari puluhan pasal tersebut, sekitar dua puluhan, ada dua yang sebenarnya menjadi titik poin perubahan kalau kita baca secara komprehensif dari Permen Kumham tersebut. Yang pertama, adanya penataan peran paralegal sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum di bawah naungan atokan. Hal ini untuk menjawab sebenarnya putusan mahkamah agung, dan juga gugatan waktu itu yang paralegal itu tidak bisa bekerja atau memberikan bantuan hukum secara mandiri, tetapi harus di bawah naungan atokan. Dan ini kemudian coba diakomodir, meskipun memang dalam pelaksanaannya paralegal sering juga bertindak secara mandiri, dan sebenarnya itu sudah eksis. Tetapi untuk menjawab putusan tersebut, penataan peran itu dilakukan dan ditegaskan kembali dalam peraturan yang baru. Dan yang kedua, ada jaminan mengenai standar kompetensi untuk layanan bantuan hukum yang berkualitas. Jadi memang ada sistem penyelenggaraan diklat, dan ada standar kompetensi yang dibuat sangat rigid untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi paralegal agar layanan bantuan hukum itu yang diberikan berkualitas. Jadi menepis atau menjawab sebenarnya daripada putusan yang dikeluarkan bahkan hukum tersebut. Nah, dalam penataan baik kemudian kompetensi itu, bahkan pemerintah juga mengeluarkan pedoman yang bersifat teknis, yakni pedoman kepala BPHN tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal. Pedoman tersebut merupakan pedoman yang bersifat teknis dan sebagai guidance atau panduan bagi pemerintah kualifikasi dalam penyelenggaraan diklat. Jadi ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan diikuti, baik kemudian dari segi administratif hingga substantif, terkait dengan kurikulum, pengajar, dan lain-lain. Nah, lalu apa hasil telah umum saya terkait dengan regulasi diklat paralegal? Berikutnya, yang pertama mengenai permain kumahan paralegal. Jadi kalau kita lihat dalam permain kumahan, itu ada kebaruan terhadap penyelenggaraan sistem diklat paralegal. Ada empat, yang pertama itu sama dengan permain kumahan sebelumnya, dan yang ketiga merupakan hal yang baru. Pertama terkait dengan standar kompetensi. Standar kompetensi paralegal ini masih sama dengan permain kumahan yang sebelumnya, seperti misalnya memahami hukum dasar, kemudian kemampuan mengadvokasi, dan lainnya. Ini sama, tidak diubah. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan kompetensi. Tapi dalam tanda kutip, kemampuan kompetensi ini dilakukan memang sebatas administratif dengan penerbitan sertifikat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi memang ini sebenarnya juga menjawab kebutuhan, karena memang dalam praktiknya banyak paralegal yang bercerita, ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, atau aparat instansi pemerintah lainnya, itu selalu ditanyakan dan selalu diragukan. Memang iya, kalau paralegal buktinya apa? Kalau hanya bukti dari OBH-nya itu kadang masih diragukan. Nah, tetapi ketika ada sertifikat, dulu memang sempat ada yang meminta ke BPHN mensahkan sertifikat pelatihan, itu kemudian diakui dan akhirnya diperbolehkan untuk memberikan pendapatan hukum. Dan ini yang coba ditata ulang. Meskipun juga ada di satu sisi, ada sedikit komentar atau tanggapan yang ini secara tidak langsung juga memprovisasi bentuk paralegal yang sudah eksis. Padahal misalnya paralegal nggak perlu terkait dengan rekomisi yang bersifat formal. Lalu kemudian yang kedua, terkait sebelumnya penyelenggaraan diklad paralegal, jadi sistemnya kalau kita lihat, ada sistem yang sangat rigid, mulai dari permohonan, ke BPHN, lalu kemudian ada masa tunggu, terus ada persetujuan atau penolakan, kemudian sampai evaluasi, dan juga pengakuan kompetensi terhadap diklad yang sudah diselenggarakan, jadi terhadap paralegal. Dan yang terakhir, rekognisi paralegal merupakan hal baru untuk menjembatani masa peralihan di mana pengakuan kompetensi itu belum diterapkan. Tetapi sudah ada beberapa paralegal, banyak paralegal yang sudah eksis. Ini coba diakui, direkognisi oleh BPHN dengan pendataan formal seperti itu dan penerbitan sebuah dokumen dalam bentuk sertifikat untuk merekognisi paralegal yang sudah eksis sebelum adanya Permen Kumham nomor 3 tahun 2021. Lalu, pas saja kemudian proyeksi dan tantangan dalam penyelenggaraan di pasar paralegal. Saya mencoba membaca, menelaah, baik Permen Kumham dan Pedoman, setidaknya ada enam isu yang coba saya garis bawahi atau lihat proyeksi dan tantangannya ke depan. Pertama adalah bersaitan dengan komposisi gender peserta. Kalau kita lihat proyeksinya mungkin memang akan latihan paralegal membuka ruang, masih membuka ruang dominasi peserta laki-laki. Tidak ada jaminan afirmasi terhadap partisipasi kelompok minoritas gender. Padahal, karena saya waktu itu juga mengikuti proses pembentukannya, klausul adanya keterwakilan minoritas gender atau waktu itu mungkin disebutkan perempuan, itu tempat disebutkan dalam draft. Tetapi memang dalam pengesahannya, klausul itu tiba-tiba hilang. Jadi, saya melihatnya karena tidak ada keteriadaan jaminan afirmasi ini, maka tentu membuka ruang bagi dominasi peserta laki-laki dalam proses diklat paralegal. Khususnya juga kalau kita lihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak, patriarkis. Nah, lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan BPHN? Saya melihat solusi taktis yang bisa dilakukan adalah dalam proses review permohonan penyelenggaraan diklat, BPHN perlu mencaratkan keterwakilan minoritas gender dalam proses review itu. Walaupun tidak disebutkan dalam legal, formal, atau peraturannya, tetapi saya pikir ini menjadi hal yang penting untuk mendorong partisipasi perempuan ataupun kelompok minoritas gender lainnya agar bisa menciptakan paralegal-paralegal dari kelompok minoritas gender. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan kurikulum. Ada materi yang bersifat gemuk, kalau kita lihat ya, ada submateri dan indikator yang sangat padat, tetapi ada keterbatasan waktu pelatihan yang hanya 120 menit, meskipun penyelenggara bisa-bisa saja menambah waktunya menjadi lebih betul. Dan juga ada tantangan berkaitan dengan kondisi peserta, karena kondisi peserta paralegal dapat dibayarkan beragam, ada yang mungkin hanya lulusan SDSNP, lalu pasti akan sulit ketika hanya belajar 120 menit memahami misalnya sesuatu prosedur hukum di Indonesia ataupun berkaitan dengan struktur masyarakat. Nah, tentu ini menjadi tantangan terhadap baik pengajar dan penyelenggara. Maka, saya pikir solusi alternatifnya adalah BPHM bisa mendukung melalui metode pembelajaran mandiri dan bahan belajar mandiri yang juga dibantu oleh BPHM. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan aktualisasi peran paralegal. Ini merupakan hal baru dan menjadi medium praktik yang sangat baik terhadap kontribusi paralegal, tetapi memang pertanyaannya apakah ketika astokat itu harus melakukan monitoring terhadap paralegal, astokatnya mampu, karena ada keterbatasan astokat BPH, kalau misalnya astokat OPH akreditasi C, juga astokatnya misalnya hanya tiga, apakah bisa memonitorin 20 orang paralegal. Berikutnya, yang keempat, berkaitan dengan sumber daya, keterbatasan sumber daya penyelenggara. Nah, dengan adanya pedoman tersebut, dengan adanya permen kumham, ada standar minimal yang saya pikir cukup sangat tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi memang tujuannya tadi yang untuk menjamin kualitas layanan bantuan hukum. Nah, tetapi tentu standar minimal ini membawa dampak atau konsekuensi. Salah satunya berkaitan dengan anggaran yang diakomodasikan oleh yang harus disediakan oleh penyelenggara. Dalam saat ini, sementara anggaran bantuan hukum itu masih terbatas pada litigasi dan non-litigasi. Belum pada dukungan penyelenggaraan, sehingga memang pada praktiknya penyelenggara itu ada yang menetapkan tarif yang dibebankan kepada peserta. Meskipun itu tidak dilarang, tetapi tentu ini menjadi, dalam tanda kutip, hal yang harus diwaspadai betul, perlu diawasi untuk mencegah pendidikan paralegal ini menjadi komunitas bisnis. Meskipun tidak dapat memberikan dukungan, saya pikir dukungan berupa tenaga pengajar dan bahan pembelajaran dari Kemenkumham itu menjadi hal yang penting atau solusi taksis dalam waktu dekat. Dan yang kelima, berkaitan dengan proses administratif dan permohonan. Permohonan penyelenggaraan di kelas paralegal itu sekarang sistemnya adalah permohonan, sehingga membawa konsekuensi itu dapat disetujui atau ditolak. Seperti itu. Nah, tentu ada juga dampaknya berupa masa tunggu 21 hari untuk mendapatkan apakah permohonan tersebut dijawab, disetujui atau ditolak oleh BPHN. Dan saya pikir waktu tunggu yang cukup lama ini juga pasti akan berpotensi berdampak pada perencanaan bisnis yang sudah diselenggarakan oleh OBH. Dan yang terakhir, ini yang menjadi tantangan betul, saya pikir karena tidak seluruh kementerian, seluruh SKPD, instansi pemerintah itu memahami ada perbedaan antara rezim undang-undang bantuan hukum dan paralegal lainnya. Sehingga paralegal di luar rezim undang-undang bantuan hukum itu seringkali juga dimintai mana identitasnya dan bukti pengakuannya. Sehingga kalau tidak bisa menunjukkan, itu kemudian dinegasikan perannya atau diragukan dia adalah seorang paralegal. Padahal kita tahu ada paralegal-paralegal jenis lain, seperti misalnya paralegal komunitas, paralegal misalnya yang berasal dari serikat buruh juga. Tetapi karena peraturan yang sudah eksis dan dianggap paralegal itu satu jenis dan berlaku untuk semua, seringkali ada temuan-temuan penegasian paralegal di luar skema pemberi bantuan hukum yang selama ini sudah ada. Kira begitu proyeksi dan tantangannya, kita bisa lanjut ke saran. Ada beberapa saran yang coba saya rumiskan. Pertama, pemerintah khususnya BPHN memang perlu menyusun strategi implementasi diklat paralegal, serta membuat solusi taktis untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan. Tadi saya pikir ini bisa dilakukan dalam waktu dekat dan juga pemerintah sebenarnya BPHN itu harus melakukan koordinasi lintas sektor, kementerian atau pengembaga, ataupun baik di tingkat pusat maupun daerah agar mengakui eksistensi paralegal dan juga memberikan uang kepada paralegal di luar skema bantuan hukum. Dan yang terakhir, pemberi bantuan hukum yaitu masyarakat sipil, itu perlu mengimplementasikan regulasi di kelas paralegal secara optimal. Karena dengan implementasi tersebut, nanti kita mendapatkan temuan-temuan apa saja proses pembelajaran dan hasil dari implementasi tersebut untuk menjadi bahan evaluasi ke depan apabila peraturan ini memang perlu di-review dan direvisi ke depannya. Saya pikir demikian presentasi saya. Semoga ini membantu dan menjadi catatan-catatan penting untuk kita ke depan. Tentu saya terbuka dengan segala bentuk pertanyaan maupun input terhadap penelitian ini. Terima kasih. Wabarakatuh Wabarakatuh. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya kembalikan ke Mas Jainal. Terima kasih Pak Monik. Sudah memberikan analisis terhadap regulasi soal paralegal. Tentu pentingnya paralegal ini sudah direkognisi. Karena dia direkognisi, kemudian dia juga punya keunangan-keunangan tertentu untuk memberikan pendampingan ya. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh peraturan penelitian-penelitian. Tapi yang tidak kalah penting diingatkan Pak Monik bahwa peningkatan kapasitas ini juga menjadi mandat untuk paralegal. Dan salah satunya dilakukan oleh PBAN sebagai pengampu ya soal program bantuan hukum dari negara. Nanti rencananya kira-kira akan disampaikan juga ya Pak Monik ke PBAN ya. Iya Bapak. Ya terima kasih Pak Monik. Terima kasih Pak Monik.